selamat menikmati berkunjung ke orang sakit kalau ini saya dengar dari Habib Abdurrahman bin Abdullah Mullahailah beliau putra yang makamnya di sebelah gubah beliau dengar dari ayahnya waktu itu juga di rumah sakit sama jadi ada karamah Imam Mullahabar yang diakui oleh sahabat-sahabat beliau kalau berkunjung ke orang sakit selama di depan orang sakit orang sakitnya sembuh itu Habib Abdurrahman bin Hassan ini perawinya bukan main-main ini bukan orang sembarangan wali besar yang makamnya sebelah terubah ini bilang sama Habib Abdurrahman mulai ilah wallahi Abdurrahman madam Ustaz Abdul Gadir badani sahih begitu Ustaz Abdul Gadir pergi sakit lagi subhanallah itu awliya begitu itu kadang belianya gak tahu loh wali-wali itu bukan dukun kalau dukun itu ini kayak begini deh baca datang ilmunya khodamnya itu datang perewangan-perewangannya muncul itu kalau dukun kalau wali mungkin dia tidak tahu kejadian itu yang tahu orang-orang yang di depannya kayak saya dapat riwayat dari putra Habib Abdurrahman sebab kalau si wali kepincut seneng kepada keramat dicabut kewaliannya beda urusannya tolong jangan menyamakan wali-wali Allah dengan dukun-dukun sakti ini cerbon indramayu saya paham tempatnya ini beda keanehannya boleh sama tapi dalamnya tidak sama yang satu urusannya dengan Allah yang satu urusannya dengan perewang-perewang ngertos perewangan ya abis gitu wa usulihi wa furu'ihi perewangan wal jin wal apalah gitu ha? wa khawatuh abis begitulah kembali ke cerita tadi sudah hampir selesai ini ke murid Al-Habib Abdul Gadir yang kena fadij mati separuh struk 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 dia bilang ya fulan ikhtar bayna al-ithnain pilih satu di antara dua al-tabib atau tibbal khulub nanti pilih diobatin dokter ya usaha ikhtiar atau ada lagi zatannya tibbal khulub tapi kata Habib Abdul Gadir wa ashkish al-Habib Abu Bakar bin Muhammad tisgah gudahma tapi waktu baca hadirkan wali kutub zaman itu maulana al-Habib al-imam al-gutub Abu Bakar bin Muhammad tisgah waktu itu saat kisah ini terjadi beliau masih ada wa ashkish al-Habib Abu Bakar gudahma paham gak ini bahasa Arabnya? belum? jadi waktu membaca seolah-olah mursyid kita di depan kita itu ada di cara di Toriko Al-Abiya kalau orang Toriko faham jadi ishkha susyik amah maka menghadirkan seolah-olah kita membaca di hadapan guru kita ini bukan syirik loh tidak ada yang setengah-setengah mantan-mantan salah faham bukan boleh saya terangkan sedikit ya jadi beginilah orang yang cinta kepada pacarnya ya cinta kepada pacarnya yang cantik sekali kadang dia tidak cukup mengendang itu dipasang putunya di kamar besar pacar yang cantik itu dipasang dibesarkan putunya dipasang di kamar gak cukup segitu di belakangnya dikasih ada bunga-bunga ada hijau-hijau gak cukup aurotnya dibuka dikit gak ditutup pakai kerudung buka ini apa tujuannya menghadirkan di dalam hati tanpa itu susah susah begitu lihat foto serang kadang yang hadir bukan hati bawahnya yang bangun gara-gara foto perempuan sih tapi yang begini gak dicaci gak dicaci oke-oke aja kita masuk rumah orang ada gambar perempuan telanjang ya akhir gak ada yang mencaci begitu masang foto wali ribut wah ini ini otak dimana cobalah gak usah pakai kola-kola banyak ini pakai akal aja yang ini oke-oke aja begitu yang dibasang wali rame syirik murtad coba coba nafsunya diturunkan sedikit akalnya dihadirkan terus mempelajari toriqa itu harus ke yang ngerti sebab toriqa itu bukan dalil tapi rasa ilmu rasa harus ke pelaku gak bisa kalau pakai baca-baca harus cari yang ya memang mursyid-mursyid yang sudah merasakan kalau teori-teori susah kembali ke tadi ajaran ini baik kenapa jadi si murid ini diajarkan sama gurunya kamu itu gak pantas baca solawat ini serinya disitu kembali ke ijazah tibilgulub lah menghadirkan guru itu kita ini gak mampu doa gak mampu solawat gak mampu tawasul yang bisa bikin ijazah kita naik solawat kita naik doa kita di hijabah barakatuh syuyuh itu maksudnya imamul habar itu ringkas cerita diamalkan oleh murid beliau saya tidak tahu pasti berapa lama yang jelas sembuh dari valij sembuh dari struk saya ketemu sehat sampai tua itu habib sampai tua sampai jadi tokoh sudah meninggal sekarang sudah meninggal alhamdulillah saya dapat ijazah tibilgulub dari habib manis saya dapat dari orang tua dapat dari habib tadi itu yang pakai iskhaz dan habib abubakar juga dapat tapi sini ada saudabat rahman beliau lebih sepuh jelas orang sepuh selornya lebih banyak sebelum majlis ditutup supaya diijazahkan kalau yang berat baca 313 boleh mengamalkan pakai kaifiyah syekh yusuf bin ismail dan nabhani cukup sepuluh tapi ada tambahan wakutil arwah kalau itu cukup sepuluh kali Allah 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 Terima kasih.